Wanita Iblis Jelit 29 Siulam segera mendesak Tai Ihsyansu supaya segera mimet intah rombongan paderi lekas mim persiapkan air, kelima barisan dengan lima maca M pakaian seragam itu, tentu ada maksudnya. Wanita baju kuning itu entah sedang merancang rencana apa. Tetapi yang jelas pembagian kelima maca M serangan dari barisan benggak itu tentu juga merupakan sebuah barisan yang hebat. Jika kita tunggu sampai mereka bergerak menyerang dengan mim baurkan asap pembius itu, dikuatirkan kita akan hancur semua. Belum habis Siulam bicara, tampak Tai Ihsyansu mimipin berpuluh-puluh paderi berlari-larian mendatangi. Setiap orang menenteng sebuah ember terisi air. Wanita baju kuning itu pun hentikan gerakan tangannya. Kini ia mi mandang ke arah barisan lohantin dan perlahan-lahan mulai mi ngangkat tangannya. Tai Ihansu yang telah tiba di samping Tai Ihsyansu segera mim beri laporan, telah kukerahkan 80 anak murid angkatan kedua untuk mengambil air. Kini mereka sudah siap. Harap Suheng segera mim beri perintah. Suruh Mirka lekas naik ke atas titia. Jika barisan musuh mau bergerak menyerbu, siramkan ember air itu kepada benda berasap yang mereka pegang itu. Tai Ihyan mengiakan lalu mi mimpin rombongan jago-jago siyaulim si dari angkatan kedua itu menyongsong barisan musuh. Pada saat itu, tangan wanita baju kuning digerakan dan kelima barisan benggak segera maju menyerbu lohantin. Melihat itu siulem segera minta Tai Ihsyansu dan rombongan masuk ke dalam barisan lohantin, sedang ia sendiri hendak mim bantu rombongan Tai Ihansu tadi. Tetapi Tai Ihsyansu mencegah, Tai Ihansu dan rombongan paderi itu sudah mim bawa ember air untuk menyerah emusuh. Kiranya tak perlu si cu mim bantu, karena kalau sampai si cu terputus hubungan, bukankah pihak kita akan kehilangan tenaga yang penting? Dengan kata-kata itu jelas Tai Ihsyansu telah menganggap siulem sebagai otak yang mi mimpin pertahanan siyaulim si. Dia em-dia emsyula em mendengus, hektometer, kamu paderi-paderi siyaulim si, memang selalu menjunjung kebajikan saja. Menghadapi musuh yang licik dan ganas, harus-harus menggunakan keruk yang ganas juga. Sekali kesempatan itu hilang, kita tentu akan mengalami kekalahan total. Sekalipun paderi-paderi siyaulim si itu berkepandaian tinggi, tetapi mereka tak paham akan hal dan teipu musliat. Maka dalam menghadapi keadaan seperti saat ini, tentu kurang cepat menyesuaikan diri. Maksud wampua, silahkan siansu mi mimpin barisan lohontin, wampua yang menghadapi setiap perubahan. Setelah berpikir sejenak akhirnya Tai Ihsyat setuju. Setelah itu, siula em miminta kepada la em koai dan pak koai supaya beristirahat dulu. Setelah itu, siula em terus loncat ke muka menyusul rombongan Tai Ihyan. Pada saat itu barisan benggak sudah menyerbu lohontin. Di bawah penerangan dari berpuluh-puluh obor yang nyala terang-benderang, tampak sinar golok berkilat-kilat mainnya markian kemari ditimpah oleh deru angin dari tongkat yang menabur seperti hujan mencurah. Pertempuran dasyat telah mulai. Lohontin bergerak-gerak maju mundur dan berputar-putar seperti roda. Paderi yang bertempur pun sering berganti tempat. Tetapi barisan benggak itu pun juga mempunyai gerak perubahan yang tertentu. Tiga orang maju setelah bertempur sampai dua puluh jurus mereka menyisih ke dua belah samping lalu mundur. Gelombang orang baru segera maju menyerang. Demikian selanjutnya gelombang demi gelombang, silih berganti mereka maju dan mundur. Dengan kereganti berganti yang bertempur itu, pertempuran berjalan amat seru. Anak buah Lohontin telah dipesan Taihian Siansu, dalam bertempur dengan musuh harus mendahului merebut posisi untuk menguasai penyerangan. Dan pada waktu bertempur harus menutup pernafasan untuk menghindari asap bius. Diaem-diam siulaem terkejut melihat gerakan Lohontin yang sedemikian mengagumkan itu. Oleh karena ia harus melalui barisan tersebut, maka gerakannya menyusul Taihian Siansu tadi terpaksa agak terlambat. Mencapai 4-5 tombak saja, ia harus menggunakan waktu sepeminum teh lamanya. Biluk, tiba-tiba ia mendengar dua sosok tubuh rubuh. Dan ternyata dua orang paderi siaulim esi menjadi mayat tanpa kepala karena kepalanya ditabas oleh manusia-manusia setan dari barisan benggak. Ternyata asap dupa pemius itu makin lama makin tebal. Walaupun anggota Lohontin dapat menguasai penyerangan, tapi akhirnya paderi-paderi itu tak kuat harus menutup pernafasan terlalu lama. Sekali menyedot asap, rubuhlah mereka. Karena asap itu mencumpar oleh hasil, anggota barisan benggak menjadi lebih bersemangat. Kini mereka bersuit-suit sambil menyerang. Suitan mereka bernada aneh, macam em binatang yang terluka. Biluk, 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 susul menyusul rubuhlah paderi-paderi anggota Lohontin itu dengan berlumuran darah. Dalam beberapa kejap saja 15 orang paderi telah tewas. Mereka rubuh sendiri baru kemudian ditabas oleh manusia setan dari barisan benggak. Anggota barisan Lohontin itu terdiri dari murid Siaulim si angkatan kedua dan ketiga yang memiliki kepandayan tinggi. Apalagi barisan itu mempunyai sistem bertempur secara bergilir. Maka walaupun telah jatuh berpuluh-puluh korban, barisan itu masih tetap hebat. Betapapun barisan benggak telah mengganas, namun mereka sulit untuk mendapat kemenangan secara cepat. Tapi mau tak mau karena mayat-mayat bergelimpangan makin menumpuk, gerakan Lohontin menderita rintangan. Juga, poros tengah barisan mulai tampak tak lancar lagi. Jika paderi Siaulim si teidak bertekad hendak menyerahkan jiwa, tentu barisan itu sudah sejak tadi pudar. Menyaksikan keadaan itu, Siulim segera berteriak kepada Taihian Siansu, Loh Siansu, mengapa tak lekas-lekas menyerbu? Apakah hendak menunggu kalau barisan Lohontin sudah pecah? Dia hanya menuruti kekhawatiran hatinya tetapi tak mengerti keindahan dari barisan Lohontin. Memang Lohontin mempunyai rahasia kebagusan tersendiri. Sekali gerak, maka seluruh barisan segera bergerak dan berubah. Makin dekat musuh, gerak perubahan itu makin cepat dan banyak geragamnya. Sebenarnya Taihian juga mengerti akan perubahan-perubahan barisan Lohontin, tetapi dia pun tak berdaya untuk menerobos maju mendekati barisan Benggak. Memang dia pun tak kurang sedihnya melihat kerusakan yang diderita Lohontin itu. Dan ketika Mi dengar seruan Siulim yang setengah mendamprat itu, hatinya makin bingung. Segera ia berkata kepada seorang murid angkatan kedua yang Mi mimpin barisan depan, Lekas tarik mundur barisan agar aku dapat menghancurkan asap mereka, baru nanti kalian bergerak maju lagi. Sekedar supaya Mi mimpin oleh gambaran yang lebih jelas, baiklah kami terangkan di sini. Barisan Lohontin itu terdiri dari berpuluh-puluh lapis regu. Regu yang terkecil jumlahnya terdiri dari delapan belas orang. Sedang regu yang paling besar meliputi jumlah seratus delapan orang. Untuk menghadapi Benggak Tai Isiansu telah kerahkan delapan ratus padri. Suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah kehidupan Siulim S.I. selama ini. Dan untuk melancarkan gerakan barisan, Tai Ih telah membagi menjadi lima rombongan. Setiap rombongan dipimpin oleh seorang dan kelima rombongan itu diketuai oleh seorang komando. Kepala rombongan pertama ketika mendengar seruan Tai Hian, segera menghentikan gerak barisan. Karena barisan muka berhenti, seluruh barisan pun ikut berhenti. Mereka segera mundur kedua belah ke samping. Melihat itu barisan Benggak segera mendesak maju. Dan saat itu Tai Hian Siansu tak mau menyianyikan tempo lagi. Dengan mengembor kerasia mempelopori menyiramkan air dalam member ke arah musuh. Barisan Benggak itu terkejut ketika kepala dan muka mereka basah kuyuk dengan air dan dupa menyala yang mereka pegang, padam seketika. Tindakan Tai Hian itu segera diikuti oleh rombongannya. Mereka serempaka menyiramkan air dalam beri yang dibawanya. Dan barisan Benggak seperti ditimpah hujan lebat. Dupa yang mereka bawa. Padam asapnya. Menyaksikan hal itu, diaem-diaem siulaem tersenyum girang. Ah, tidak kira dengan keruk yang begitu sederhana, barisan Benggak telah dapat digagalkan rencananya. Baru ia berpikir begitu, tiba-tiba dua orang anak buah Benggak menyerbunya dan menyerang dari kanan-kiri. Tetapi siulaem sudah siap sedia. Mundur setengah langkah, ia menyabat dengan pedangnya. Tering, terdengar dering senjata beradu, disusul dengan munkratnya darah ke udara. Kedua manusia setan anak-anak buah Benggak itu terbelah menjadi dua. Semangat siulaem makin berkobar. Sambil memutar pedang, ia menerjang maju. Dalam pertempuran malaem itu, ia menyadari bahwa dalam menghadapi musuh yang ganas, ia harus bertindak dengan ganas juga. Pedang pekauk yaem yang tajam tiada taranya, dan permainan pedangnya yang serba aneh telah membuat siulaem melaksana seekor benteng miengge amuk. Dalam sekejap mata, saja dia sudah berhasil melukai belasan orang anak buah Benggak. Barisan lohantin yang bergerak mundur tadi, demi menyaksikan kegagahan siulaem, seketika timbulah lagi semangatnya. Segera mereka mi membentuk diri dalam formasi barisan lohantin lagi. Terdengar siulaem mengembor keras dan dua anak buah Benggak menjadi korban. Setelah itu siulaem berkisar menghampiri ke muka taihian, serunya pelahan, loh siansu ternyata para paderi siaulim esi amat gagah berani dan tak gentar menghadapi maut. Menilik gelagat, kita tentu dapat menahan serangan musuh. Satu-satunya yang dikhawatirkan ialah apabila musuh menyalakan Dupa Pembius itu lagi. Dalam pertempuran yang amat berisik itu, tetap taihian dapat menangkap seruan siulaem. Sahutnya, Lonnie akan mempersiapkan ember-ember air lagi. Habis berkata taihian terus berputar tubuh dan lari ke dalam gereja untuk mengambil air. Rombongan pengikutnya segera mengikuti. Amukan siulaem memang hebat sekali. Sebagian besar anak buah Benggak telah terluka di bawah tabasan anak muda itu. Dan yang lain-lain dapat dihalau mundur oleh paderi siaulim si. Setelah melihat situasi lohantin mulai tenang kembali, siulaem hendak mencari taihian su. Akan dimintanya paderi itu agar mi merintahkan anak murid siaulim si menyediakan lebih banyak air lagi. Untuk menghadapi musuh yang mungkin akan menyalakan depapembius lagi diperlukan seratus paderi yang dipecah menjadi dua regu dan mengambil air secara bergiliran. Tetapi baru ia hendak melangkah, tiba-tiba terdengar lengking teriakan dari seorang wanita disusul dengan sesosok tubuh yang melayang turun ke arahnya. Siulaem terkejut. Jika pendatang itu ketua Benggak sendiri atau si wanita baju kuning tentu ia tak dapat menahan serangannya. Cepat ia memutar perkau kiam untuk melindungi diri. Tering, 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 terdengar pedangnya berbenturan dengan satu pedang lain. Siulaem loncat mundur dan mi meriksa pedangnya. Ternyata perkau kiam itu sedikit pun tidak menderita cacat apa-apa. Mi mandang ke muka tampakah seorang nona cantik dalam pakaian biru, tegak menghadapinya. Tangan kiri nona itu mencekal sebuah benda macam em tanduk rusa yang merah warnanya. Sedang tangan kanan mencekal pedang pusaka Ceng Leong Kiam. Ah, lagi-lagi dia, murid ketua Benggak yang merempas pedang Ceng Leong Kiam dari tangannya. Begitu masuk ke dalam barisan Sio Lim Si, nona baju biru itu segera memutar senjatanya tanduk rusa yang awuh untuk menangkis serangan dari para padri. Di samping itu ia lencangkan pedang Ceng Leong Kiam lurus ke muka dada untuk menjaga serangan Siulaem. Siulaem tertawa dingin, ho, nyalimu besar sekali, berani masuk ke dalam barisan. Nona itu memang hebat kepandainya, tetapi menghadapi serangan para padri Sio Lim Si yang gencar, mau tak mau ia agak kewalahan juga. Cepat-cepat ia berseru kepada Siulaem, suruhlah mereka berhenti menyerang, aku hendak bicara kepadamu. Siulaem hanya menjawab dingin, dalam pertempuran, setiap detik, jiwa tentu melayang. Sekali salah hitung, seluruhnya akan gagal semua. Hektometer, rencanamu itu bagus juga. Sambil masih memutar tanduk rusanya untuk menangkis serangan para padri, Nona itu tertawa dingin, aku diutus ke sini oleh suhu, jika engkau tak percaya, apa boleh buat. Melihat sikap dan nada Nona itu serius sekali, tergeraklah perhatian Siulaem. Ia hendak mengetahui apa yang akan diajukan ketua Benggaka itu. Barisan Lohantin dari Syaulim Esi merupakan barisan nomor satu dalam dunia persilatan. Gerak perubahan dan keindahan barisan itu memang tak sembarang orang mengerti. Walaupun hatiku ingin menyuruh mereka berhenti, tetapi aku tak mempunyai kemampuan untuk menghentikan barisan itu. Sengaja Siulaem berseru dengan nyaring untuk menyindir Nona baju biru itu dan supaya pemimpin barisan Lohantin mendengar juga. Memang benar. Pemimpin Lohantin mendengar juga dan berpaling memandang Siulaem lalu mengangkat tangan kanannya ke atas kemudian dikiblatkan ke samping. Padri-padri yang menyerang Nona baju biru berkisar ke samping. Sekalipun barisan masih tetap bergerak, tetapi tidak lagi menyerang si Nona baju biru. Nah, sekarang Nonaem punya kesempatan cukup untuk bicara. Apakah yang hendak engkau katakan kata Siulaem? Nona baju biru itu kedipkan matanya lalu berkata, Suhu menyuruh aku menyampaikan sebuah perkataan. Silahkan. Beliau hendak bertanya kepadamu, apakah engkau mau menggabung diri pada Benggak? Siulaem menengadahkan kepala, tertawa, Aku pun mempunyai pernyataan, harap Nona suka. Tanyakanlah kepadanya, apakah dia mau mencukur rambut masuk minja di biarawati, Tinggalkan lumpur cedosaan, mensucikan diri dalam gereja? Kata-kataku tadi, bukan bergurau seru si Nona. Ucapanku itu pun keluar dengan setulus hatiku, Siulaem. Tertawa. Nona itu tersenyum, serunya, engkau bebas untuk menerima atau menolak. Mengapa engkau mengejek begitu rupa? Dalam pada berkata itu, pedang dipindah ke tangan kiri dan tangan kanan meraba dada bajunya. Siulaem amat waspada. Begitu melihat gerakan tangan si Nona, cepat-cepat ia jujukan ujung perkau kiaem ke si kulengan si Nona, harap Nona jangan sembarang bergerak. Nona itu tertawa mengejek. Sekali kelima jarinya dibuka, ia menjepit sehelai sapu tangan merah. Jangan kelewat tegang, bung. Haha, Siulaem tertawa, terhadap orang benggakah, memang aku harus waspada. Karena engkau menolakkah, aku akan kembali seru si Nona baju biru. Harap Nona masukkan sapu tangan Nona ke dalam baju, baru nanti kita bicara lagi. Tanda petik. Betapapun angkuhnya Nona itu, tetapi dalam keadaan seperti saat itu, di mana setiap saat para paderi akan menerjangnya dan ujung pedang Siulaem sudah menganca M ketiga buah jalan darahnya, terpaksa Nona itu menurut perintah Siulaem. Sapu tangannya segera dimasukkan lagi ke dalam baju. Hektometer, sebelum terang tanah nanti, kita toh masih akan melakukan pertempuran maut serunya dengan dingin. Sambil menarik pedangnya, Siulaem tertawa, dengan segala senang hati aku akan melayani kehendak Nona. Aku hendak pergi silahkan, silahkan. Tetapi para paderi itu masih bergerak di sekelilingku. Bagaimana aku dapat keluar? Tadi bagaimana Karen Nona masuk ke maritanya Siulaem? Aku milayang melalui pagar manusia. Ya, ya, benar. Sekarang silahkan Nona terbang lagi melalui. Kepala mereka seru Siulaem. Nona itu tertawa dingin, sekalipun lohontin itu termasyur sebagai barisan nomor satu di dunia persilatan, tetapi belum tentu dapat merintangi aku. Diaem-diaem Siulaem menimang, budak perempuan ini tentu mimpunyai maksud datang ke mori. Sekalipun sudah kucegah agar dia tak dapat menjalankan kelicikannya, tetapi orang benggak itu kaya dengan tipu muslihat yang licik. Terhadap mereka memang tak perlu harus merasa sungkan dan mimegang peraturan-peraturan persilatan lagi. Cepatia gerakan perkauk yaem seraya berseru, Aku tak percaya kalau Nona hanya menyampaikan pesan suhu Nona saja. Jika engkau merasa sukar untuk keluar dari lohontin, lebih baik jangan keluar sajalah. Mendengar itu, gelisahlah Nona baju biru tersebut. Diaem-diam ia mengeluh bahwa rencananya akan gagal dan ia akan celaka sendiri. Keadaan saat ini, kiranya Nona tentu sudah mengetahui. Siapa yang bakal mati, Nona tentu tak berani mimastikan. Jika Nona suka mendengar kata-kataku baru Siulaem hendak melanjutkan kata-katanya, Si Nona sudah tertawa menukas. Ai, bagaimana? Engkau bermaksud hendak menganjurkan aku supaya berpihak kepada Siow Lim Si. Semua partai-partai persilatan telah diundang Siow Lim Si. Paling lambat besok pagi, mereka tentu sudah datang. Suhumu tak ubahnya seperti katak dalam tempurung. Menganggap dirinya yang paling sakti sendiri di dunia. Kiranya sekarang dia tentu sudah menyadari, bahwa untuk menguasai dunia persilatan, tidaklah semudah seperti yang dibayangkan kata Siulaem. Pukul berapakah sekarang ini seru Si Nona? Masakan engkau tidak dapat mimandang cahaya di langit sendiri serunya nyaring tanpa mimandang ke atas. Hektometer, pemuda ini memang keras kepala sekali. Mungkin sukar bagiku keluar dari barisan mereka. Terpaksa aku harus menerjang bahaya diaem. Diaem Nona itu menima NG dalam hati. Si Ulaem mimandang tak berkesiap kepada Nona itu. Segala gerak-gerik dan minik Nona itu tak lepas dari pengawasannya. Ketika melihat metu Nona itu mulai berkeliaran Mi mandang ke sekeliling, sekonyong-konyong Si Ulaem mi nyerangnya. Kepandaian Nona itu bukan sembarangan. Begitu Si Ulaem bergerak ia pun segera mengisar ke samping dan secepat kilat Ceng Liong Kiaem pun sudah mi lintang di dadanya. Tering, terdengar benturan nyaring. Si Ulaem buru-buru tarik pulang pedangnya. Tetapi sebelum ia sempat lancarkan serangan yang kedua, senjata tanduk rusak dari Si Nona sudah mendahului menutup dadanya. Senjata itu mengkilap dan mim punya duri-duri taja em. Sekali menutup beberapa jalan darah di dada Si Ulaem telah terancam. Si Ulaem tak mau unjuk kelemahan. Dengan jalan hengsoh goga atau menabas lima gunung, ia menabas senjata Si Nona. Tering terdengar benda keras saling berbenturan. Pedang Si Ulaem seperti mim bacok batu keras. Sekalipun tanduk rusak itu terpental, tetapi tak menerita cacat apa-apa. Heran juga Si Ulaem dibuatnya. Tak tahu ia senjata apakah yang dipakai Si Nona itu. La tak berani milpahkan dan menyerang dengan hati-hati. Jurus pet hang hang u atau hujan angin menderu dari delapan penjuru, segera dimainkan. Pekau kia em berubah laksana gelombang sinar pedang iar, milanda musuh. Untuk menghadapi serangan dasyat itu, Si Nona segera gunakan jurus kim tin te ing hai atau jarum mas menentang laut. Tering, 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 terdengar Pekau kia em dan Cheng Leong kiam beberapa kali saling berbenturan dengan nyaringnya. Dalam hal tenaga, ternyata Si Ulaem lebih kuat. Benturan itu mim buat si Nona harus mundur dua langkah. Pada saat itu, Si Ulaem mendidih. Dengan mengembor keras, ia lancarkan pula jurus Hong Jiokati ih atau burung merak tanggalkan bulunya. Pekau kia em menabas dari samping. Tetapi Nona baju biru itu pun tak mau unjuk kelemohan. Bukan mundur kebalikannya malah menyongsong maju dua tindak. Tanduk rusa dengan cepat sekali ditutupkan ke dada Si Ulaem. Care yang dilakukan si Nona itu adalah care yang dekat, mengajak lawan bersama-sama mati. Jika Si Ulaem tak mau menarik pedangnya untuk menangkis, memang dia dapat milukai si Nona, tetapi tanduk rusa Nona itu pun dapat menutup dadanya. Si Ulaem terpaksa menarik pedang dan menggeser ke samping dua langkah. Kesempatan itu tak disiasiakan si Nona. Tiga buah serangan segera ia lancarkan. Yang diarah ialah jalan darah maut semua. Si Ulaem terpaksa mundur dua langkah lagi baru ia melancarkan balasan. Demikianlah keduanya bertempur mati Matrion di tengah-tengah barisan Lohontin. Nona itu memang sengaja melibat Si Ulaem dalam pertempuran yang sengit. Sedapat mungkin ia dapat mendesak lawannya sehingga paderi-paderi anggota Lohontin itu segera membantunya. Dengan demikian perhatian mereka tersedot ke arah pertempuran itu, tetapi mereka tak berdaya untuk membantu si anak muda. Seperti telah diketahui, kepandaian yang dimiliki Si Ulaem saat itu, hampir meliputi seluruh ilmu dari semua aliran partai persilatan. Walaupun dia tak dapat menguasai semua ilmu dari setiap partai persilatan, tetapi ilmu istimewa yang menjadi kebanggaan setiap partai persilatan itu dia tentu dapat. Dengan kepandaiannya yang beraneka ragam dan aneh itu, ia dapat melayani serangan si Nona dengan seimbang. Pada saat itu barisan setan dari Benggak makin menyerang hebat. Sehingga barisan Lohontin pun makin cepat bergerak. Sejak semula, Si Ulaem memang mencurigai kedatangan Nona itu tentu tidak sewajarnya. Tentu Nona itu akan melakukan suatu siasat yang licik. Maka ia mainkan perkau kiam dengan gencar agar tak memberi kesempatan si Nona melaksanakan rencananya. Nona baju biru itu pun khawatir kalau pada Rilohontin akan membantu Si Ulaem. Maka ia pun lancarkan serangan dasyat untuk melibat Si Ulaem. Dengan demikian pertempuran kedua anak muda itu berlangsung seru dan sengit sekali. Tiba-tiba terdengar sebuah suita nyaring. Saat itu tampak Si Nona mulai kewalahan. Sebaliknya makin lama Si Ulaem makin gagah. Dia menyadari bahwa sejak dalam beberapa hari ini menerima pelajaran dari Kak Bong Taisu dan kedua tokoh LEM Khoai Pek Khoai, kepandainya makin bertambah pesat. Sekalipun begitu dia MDA M ia tetap merasa heran melihat kemajuan yang dicapainya pada saat itu. Mendengar suitan itu, tiba-tiba semangat Si Nona bergelora lagi. Cepat ia lancarkan tiga buah serangan balasan yang dasyat. Aneh, mengapa mendengar suitan, tiba-tiba semangat Si Nona ini serentak timbul lagi? Siapakah gerangan yang bersuit itu? Jika menilik nada suitannya yang melengking tinggi sedemikian rupa, jelas tentu berasal dari seorang tokoh yang sakti dalam ilmu wekang. Dan tentulah suitan itu mempunyai sangkut paut dengan pertempuran. Karena bersuit, barisan benggak menyerang hebat lagi, demikian Si Ula M menimang dalam hati. Tering, tering, tering habis menangkis ketiga serangan Si Nona, Si Ula M terus lancarkan jurus sakti Jiao Toh Chohoa. Nona itu terperanjat sekali ketika pedang Si Ula M berhamburan Maca M kembang api pecah di udara dan mencurah kepadanya. Ia bingung dan tak mampu menangkis lagi. Dalam kebingungan ia gerakan Ceng Leong Kya M dan Tanduk Rusa untuk melindungi tubuhnya. Sebagai murid dari ketua Benggaka, sudah tentu kepandayan Nona itu sealiran dengan pelajaran Lohian. Ilmu pedang Jiao Toh Chohoa yang dimainkan Si Ula M itu adalah ciptaan Lohian yang paling ganas sekali. Walaupun hanya terdiri dari satu jurus, tetapi seimbang dengan ilmu pedang Lohan Kya M kuat. Walaupun belum pernah Mi M.P.L. ajari, tetapi sepintas pandang, ia serasa mengenal jurus itu. Tering, pecah Kya M menyingkap Ceng Leong Kiam dan tentu akan terus menyusup ke tenggorokan Si Nona. Tetapi sekonyong-konyong pecah Kya M berhenti di tengah jalan. Ah, kiranya Si Ula M hanya dapat menjalankan permainan pedang itu sampai di situ saja. Jurus selanjutannya, ia tak bisa. Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri susul-menyusul. Dan barisan Lohantin yang berputar-putar seperti roda, mendadak menjadi kalut. Sejenak menenangkan diri, Nona baju biru itu segera menabas lambung Si Ula M. Si Ula M pun terpaksa loncat ke samping. Berpaling ke samping, tampak Tiga M40 paderi Si Olimsi telah bergelimpangan menjadi mayat di lantai. Entah apa yang menyebabkan mereka rubuh itu. Barisan Beng gak terus maju menyerbu. Rupanya paderi pemimpin barisan itu pun juga binasa, sehingga karena tiada pimpinan lagi Lohantin menjadi kacau balau. Meskipun para paderi itu masih melakukan perlawanan, tetapi mereka bertindak menurut kemauan sendiri. Tidak lagi terikat dalam formasi barisan Lohantin yang teratur. Dengan begitu mereka tak kuasa lagi mencegah penyerbuan barisan manusia aneh dari Benggak. Tiba-tiba si Nona baju biru serempak menyerang hebat. Didahului dengan teriakan kerasia putar Ceng Leong Kiam dengan sangat gencar sekali. Seketika seorang paderi Si Olimsi telah terpapas kutung. Melihat darah, nafsu pembunuhannya makin berkobar. Dia tak mau menyerang Si Ula M lagi melainkan mencari mangsa di mana paderi Si Olimsi tampak menggerombol dalam jumlah yang banyak. Pedang Ceng Leong Kiam dan senjata maca M tanduk rusak, bagaikan sepasang sinar merah dan hijau yang menyambar-nyambar. Dalam beberapa kejap saja, tujuh orang paderi telah menjadi korbannya. Menyaksikan korban yang diderita paderi Si Olimsi, Si Ula M sedih sekali. Buru-buru ia berseru kepada mereka, harap suhu sekalian berhenti di tempat masing-masing dan milawan. Jangan bergerak sembarangan agar tidak menjadi korban keganasan musuh. Habis berseru, Si Ula M segera menyerbu si Nona baju biru. Nona itu terpaksa tinggalkan mangsanya dan milayani Si Ula M. Tering-tering-tering berulang kali terdengar dering tajam dari benturan senjata tajam Ceng Leong Kiam dan Pek Kau Kiam saling beradu beberapa kali. Dalam pertempuran itu, Si Ula M telah keluarkan jurus-jurus berbagai partai persilatan. Serangannya bagaikan gelombang yang melanda si Nona. Serangan dasyat dari anak muda itu ngimaksa si Nona mundur dan kalah angin. Dia tak mampu lagi melancarkan serangan balasan melainkan hanya mimela diri saja. Sesungguhnya kepandayan Nona itu cukup sakti. Tetapi karena ia kalah cepat dan diserang oleh bermaca-maca-mimu pedang istimewa dari partai-partai persilatan, mau tak mau terpaksa ia terdesak juga. Pertempuran kedua anak muda itu benar-benar seru dan sengit sekali. Dalam menguasai lawan itu, Si Ula M telah menghabiskan seluruh tenaganya. Namun dalam kedudukan yang kelabakan, Nona itu masih tetap dapat bertahan diri. Dalam beberapa kejap saja keduanya telah melangsungkan lebih dari M40 jurus serangan pedang. Si Ula M tak mau melepaskan kesempatan sebaik itu. Ia curahkan segenap perhatian dan tenaga untuk menghancurkan si Nona. Dan hasilnya, Nona itu makin payah. Kehancuran hanya tinggal menunggu saat saja. Asal Si Ula M dapat langsung mempertahankan serangannya, Nona itu pasti kalah. Dalam detik-detik hanya menunggu saat kekalahan dari si Nona baju biru itu, tiba-tiba terdengar teriakan Mi lengking yang nyaring sekali. Sesosok bayangan merah meluncur dari udara tahu-tahu terus menyerang Si Ula M dari belakang. Pemuda itu cepat berputar tubuh dan menyisih tiga langkah ke samping. Ketika mengamati ternyata penyerangnya itu seorang Nona baju merah yang mencekal pedang di tangan kanan dan sebuah kebut hutim di tangan kiri. Nona baju merah itu tegak berdiri berhadapan dengan si Nona baju biru. Beberapa langkah di belakang tampak si wanita baju kuning dan di belakang wanita baju kuning itu tegak berbaris Si Oye Aucu, Subohtun, Pek Echogi, Tio Hang Kuat dan jago-jago sakti yang telah dikuasai pihak Benggak. Dengan kemunculan si wanita baju kuning atau ketua Benggak itu, terang kalau dia telah mengganti siasat. Barisan manusia aneh telah dijadikan pelopor penyerang. Sedang rombongan jago-jago sakti ditaruh di belakang. Mereka disiapkan untuk mengadakan pertempuran terakhir dengan Si Olim Si. Berhadapan dengan rombongan musuh yang sakti itu, Si Ulem bersikap tenang dan serius. Mencuri pandang sekeliling, ia tak melihat lagi barang seorang paderi Si Olim Si. Yang Mi bentur pandangan matanya hanyalah mayat-mayat paderi yang bergelimpangan malang Mi lintang di lantai. Jumlahnya terang dari lima puluhan orang. Suara nyanyian gereja dan musik irama setan tadi, tak terdengar lagi. Hanya lepat-lepat terdengar dering gemerincing dari suara senjata beradu. Berpaling ke belakang, Si Ula E melihat sisa rombongan pertama paderi Si Olim Si mundur sepuluh tumbak jauhnya. Di bawah sinar penerangan berpuluh batang obor yang terang benerana, ia lihat dalam ruangan besar telah berlangsung pertempuran. Si Ula E memperoleh gambaran jelas. Barisan atau rombongan pertama dari Lohontin telah mengalami kehancuran total. Sebelum anak muda itu dapat menetapkan rencana, tiba-tiba ketua benggak mengangkat tangannya dan rombongan jago-jago sakti yang berada di belakangnya itu segera maju mengepung Si Ula E. Si Ula E mengelah napas panjang, ia kerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk siap menghadapi serangan mereka. Tetapi ternyata jago-jago sakti itu hanya mengurungnya, tidak menyerang. Wanita baju kuning melangkah maju menghampiri Si Ula E. Dia em-dia em tergetar juga hati pemuda itu, pikirnya, dengan menyuruh jago-jago sakti mengepung dan ia sendiri menghampiri ke tempatku ini, tampaknya wanita itu telah mengambil keputusan mim bunuh aku. Dengan dugaan itu, ia cepat lintangkan pedang perkau kiam untuk melindungi diri. Ia menggunakan ilmu pedang tatmosa em kiam menempur wanita benggaka itu. Tetapi tenang-tenang ketua benggak ayunkan langkah. Kira-kira tiga langkah dari Si Ula E, tiba-tiba ia berhenti. Ditatapnya Si Ula E taja-em tajam, serunya dingin, sekarang engkau tentu percaya, bahwa sebelum terang tanah, aku tentu dapat mim basmi seluruh paderin Si Ulim Esi. Si Ula E menengadah ke langit. Diperhitungkan bahwa saat itu belum jam tiga. Menilik keadaan Si Ulim Esi saat itu memang kata-kata wanita itu bukan ucapan kosong. Sejenak merenung berkatalah pemuda itu, merebut kemenangan dengan akal siasat yang licik, bukanlah laku yang perwira. Hahaha, wanita baju kuning itu tertawa sinis, tujuan perang adalah untuk mengalahkan musuh. Dengan kira apapun, bukanlah soal. Perang menghalalkan semua kira, makin licin makin bagus. Dunia persilatan dan kaum pendekar, mengutamakan kepandayan silat yang sejati. Barang siapa memiliki ilmu kepandayan yang gemilang, seluruh kaum persilatan tentu akan tunduk. Dalam kedudukan sebagai ketua benggak dan kau tak segan menggunakan ker-ker yang licik, apakah tidak akan merendahkan derajatmu? Wanita baju kuning itu tertawa, paderis Yau Lim Si berjumlah ribuan orang. Sekalipun mereka menyerah, tetapi Mi butuhkan waktu juga untuk menghabiskan mereka. Si Ulayem selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena menyaksikan kehancuran paderis Yau Lim Si yang sedemikian mengenaskan, seketika teimulah keinginannya untuk mengetahui alasan apa yang digunakan benggak. Sejenak Mi mandang ke Cakrawala, berserulah ia dengan nada yang serius, ucapan Beng Cu memang benar. Jika seluruh paderis Yau Lim Si bertekad untuk mengadu jiwa, pertempuran malaem ini akan merupakan pertempuran berdarah yang paling dasyat. Baikalah ataupun menang tentu akan tercatat sebagai pertempuran berdarah yang paling ngeri dalam sejarah dunia persilatan. Sepasang mata wanita benggak itu berkecup-kecup dan menyahutlah ia tenang-tenang, saat ini waktu berharga sekali. Sedetik bagai sejumput emas. Begitu MC Rintih Rintih dan mengeluh-eluh kata-katamu itu, entah hendak kau perdengarkan kepada siapa? Biarlah aku bicara sampai lidahku kering tak lain karena berharap agar Beng Cu suka mengingat peri kemarusiaan. Hahaha, wanita baju kuning itu tertawa hambar. Suruh pada ipaderi itu lemparkan senjata dan menyerah, nanti tentu akan kuampuni jiwa mereka. Mendengar itu menggigilah bulu kuduk siula M, serunya, dengan begitu, kata-kataku tadi hanya angin kosong. Baiklah, karena Beng Cu sudah memutuskan begitu, aku hendak mengusulkan sebuah care agar menghindarkan pembunuhan yang tak berguna. Jika ada usul, lekaslah katakan dengan jelas, jangan melingkar-lingkar mimbis ingkan telinga tukas wanita baju kuning itu. Menggebuk ular harus menggebuk bagian kepalanya. Mencari burung harus menjolok serangnya. Jika Beng Cu dapat menundukan tokoh-tokoh pimpinan Xiao Lim Si, paderi-paderi anak murid mereka tentu tak mampu mi lanjutkan perlawanannya lagi kata siula M. Maksudmu, cukup menyuruh pimpinan Xiao Lim Si untuk mengadu kesaktian guna menentukan kalah atau menang seru si wanita. Siula M mengiakan. Bagus juga care itu, kata ketua Beng Gak Serayami lambaikan tangan kanannya. Rombongan jago-jago sakti yang mengepung siula M itu pun segera memberi jalan. Kemudian wanita ketua Beng Gak menyuruh siula M, berundinglah dengan paderi-paderi itu. Sambil mancekal kencang perkau kia M, siula M memberi hormat, baiklah, akan kulaksanakan perintah Beng Cu. Harap Beng Cu suruh barisan yang beraneka pakaiannya itu, hentikan penyerangannya. Gampang saja, kata ketua Beng Gak. Siula M segera mi langkah keluar dari kepungan. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti dan berpaling lagi. Masih ada sebuah permintaan, harap Beng Cu suka meluluskan. Wanita itu marah, engkau memang menjemukan sekali. Kalau mau mim bunuhmu, adalah semudah mim balik telapak tanganku. Lekas bilang. Dengan nyaring siula M berseru, aku hendak mengusulkan supaya Beng Cu menyetujui dalam pertempuran itu. Jangan menggunakan senjata rahasia serta tak boleh menggunakan racun. Aduh kepandayan itu harus dilangsungkan secara jujur untuk menentukan unggulnya kepandayan sejati. Baik wanita ketua Beng Gak itu menjawab R. Ingkas. Sebagai ketua Beng Gak Beng Cu seorang pemimpin yang diandalkan sekali. Harap jangan mengingkari perjanjian ini. Tanpa menunggu jawaban, siula M terus berputar dan lari. Setelah pemuda itu agak jauh nona baju biru segera berpaling kepada gurunya, pemuda itu lihai sekali, mengapa suhu tak segera melenyapkannya saja? Tetapi kata-katanya memang tepat, jawab wanita baju kuning, jika kita menghabiskan seluruh paderi Siow Lim Si, mungkin sampai terang tanah belum selesai. Biarlah kita turutkan usulnya agar Siow Lim Si mengajukan beberapa jagonya yang sakti untuk melangsungkan pertempuran yang menentukan. Kita mempunyai keuntungan dalam hal itu. Asal beberapa jago mereka sudah kalah, Siow Lim Si tentu menyerah. Tetapi suhu telah meluluskan untuk tidak menggunakan kita juga tanya si nona baju merah. Ketua benggak sejenak sapukan matanya mi mandang tajam kepada kedua nona yang menjadi muridnya itu, katanya, jika Ji Sumo Aimu masih hidup, ia tentu takkan mengajukan pertanyaan semacam itu. Karena kalian dapat bertanya, tentu dapat menjawab sendiri. Kedua nona baju biru dan merah itu angkuh dan dingin sekali sikapnya. Tetapi terhadap suhunya, mereka takut sekali. Seketika mereka tundukkan kepala dan berkata perlahan, mohon suhu Sudimi beri ampun kepada murid. Wanita baju kuning milangkah perlahan seraya berkata, lekas suruh mereka berhenti menyerang. Barisan nggo kuitin kita, terang bukan tandingan barisan loh hentin mereka. Nona baju biru merogoh keluar sebuah suitan. Sekali ditiup terdengarlah bunyi yang nyaring sekali. Barisan lima maca M serangan dari Beng Gakas segera hentikan serangannya dan mundur, loh hentin pun berhenti juga. Di bawah penerangan obor yang terang-benderang, tampak berpuluh-puluh mayat paderi si Olim si bergelimpangan di lantai. Wanita baju kuning berteliaran Mi mandang ke sekeliling kemudian berbisik kepada si Nona baju biru, tunggulah perintahku. Selekas pemimpin si Olim si dapat ku bekuk, engkau harus gerakan barisan menyerang dan Mi bakar gereja. Ratakan gereja si Olim si dengan tanah agar dunia persilatan jangan timbul lagi si Olim si. Nona itu mi ingiakan. Ketua Beng Gakmi beri isyarat, mengajak Nona baju merah dan rombongan jago-jago sakti masuk ke dalam gereja. Dari pihak si Olim si, muncullah sebuah barisan paderi berjubah putih. Salah seorang paderi tua, dengan mencekal tongkat dan tangan kiri Mi megang sepasang senjata tengpo, Mi langkah maju. Di sebelah paderi tua itu, terdapat lem koai dan pak koai. Sebelah kanannya tampak siu lem dengan menghunus pedang. Kedua pihak berjalan dengan pelahan tetapi langkah mereka menetap dan sikapnya serius sekali. Masing-masing pihak telah menyadari bahwa pertempuran malem itu merupakan pertempuran mati atau hidup. Jarak kedua belah pihak makin dekat tetapi tiada kedengaran suara apa-apa. Agaknya setiap orang menumpahkan seluruh perhatiannya untuk menjaga setiap kemungkinan. Tiba-tiba wanita baju kuning itu kerutkan sepasang alisnya dan percepat langkahnya sehingga dalam beberapa kejap tibalah ia dihadapan rombongan si Olim si. Memang paderi yang berjalan di muka sendiri itu adalah tai isian su pejabat ketua si Olim si. Dengan gunakan tongkat di tangan kanan, paderi itu mencongkel tutup kedua buah tempat pedupaan yang dipegang di tangan kirinya. Sepasang tempat pedupaan itu ternyata berisi sebuah arca buda dari batu kemala putih. Dari dalam tempat itu, mengepul asap tipis yang harum baunya. Benda apakah itu tegur si wanita baju kuning dengan nada dingin? Harap gak kacu jangan khawatir. Sudah sejak berdiri ratusan tahun, si Olim si tak pernah bertindak curang melakukan penyerangan secara gelap. Dan tak pernah pula menggunakan bios beracun untuk mencelakai orang. Asap dari tempat pedupaan ini, menyiarkan bau harum yang sama sekali tak mencelakai orang. Kebalikannya, bau harum itu dapat meleuyapkan segala macam bebauan yang mengandung racun. Baiklah kita segera mulai mim bicarakan acara pertempuran. Tapi tak perlu mengurusi benda itu wanita baju kuning cepat menukas. Jangan mim punyai pikiran untuk mencelakai orang tetapi jangan mengabaikan untuk menjaga diri terhadap perbuatan orang. Dupa harum ini hanya tinggal satu-satunya batang yang berada dalam si Olim si. Demi menghormat kunjungan gak kacu makakan mim pun menyulutnya juga, kata Taiyi. Ucapan ketua si Olim si itu sudah jelas mengunjukkan bahwa dia tak percaya akan kejujuran ketua Benggak. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, ucapanmu itu sukar mim buat aku percaya. Habis berkata ia gerakan jari-jari tangan untuk menunduk ke arah tempat pedupaan itu. Taiyi menginsyafi bahwa yang dihadapinya saat itu seorang musuh yang sakti. Dia tak berani lengah. Buru-buru ia kebutkan lengan jubahnya untuk menolak tutukan dari jarak jauh orang. Wanita baju kuning itu tertawa dingin. Tiba-tiba ia melangkah maju. Tenaga sakti dari Taiyi Sian Su memang hebat sekali. Tetapi ketika berbentur dengan tenaga tutukan jari si wanita, tiba-tiba padari itu terkejut. Angin tutukan dari si wanita menyerupai pisau tajam yang mim belah angin kebutannya tadi. Melihat terjadi sesuatu dalam gerakan Taiyi, Lamko Aishinki pura-pura mengurut-urut jenggol tetapi diaem-diam dengan gerakan mengurut itu, ia melancarkan tenaga sakti untuk menahan angin tutukan jari si wanita. Melihat kedua pihak belum belum sudah adu kesaktian, si Ula M. buru-buru lari menghampiri dan berseru nyaring, telah kusampaikan pesan Gakcu pada Taiyi Sian Su dan ia pun menyetujui. Kedua belah pihak akan mengajukan jago-jago untuk mewakili pihak masing-masing dan melakukan pertandingan yang menentukan. Ia M. mandang ke langit, ujarnya, saat ini sudah mendekati terang tanah. Harap Bengcu segera menetapkan peraturan agar pertandingan dapat segera dimulai. Wanita baju kuning itu mendengus dingin, rencananya engkau yang usulkan. Peraturannya juga terserah padamu. Si Ula M. tertawa, siapa yang menentukan peraturan, tak begitu penting. Pokoknya peraturan itu harus benar-benar ditaati oleh kedua pihak baiklah, aku menurut saja. Hai, dalam pertempuran nanti, engkau yang pertama kubunuh lebih dulu wanita baju kuning itu mengerang karena merasa tersinggung oleh kata-kata Si Ula M. Menilik banyaknya manusia yang terbunuh tadi, aku percaya akan ucapan Bengcu. Tetapi sebelum ajal, aku harus berpantang maut. Kiranya Bengcu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membunuh diriku. Kata Si Ula M. Hektometer, hanya seperti orang membalikan telapak tangan saja, dengus wanita itu. Si Ula M. tak mau meladeni. Ia batuk-batuk sebentar lalu berpaling ke arah 72 paderi Si Ulim Si yang berdiri di belakang Tai Isian Su, kemudian berkata kepada su wanita, jika sebelum terang tanah, Bengcu dapat membunuh habis kami semua ini, paderi-paderi Si Ulim Si yang lain tentu akan menyerah dan tunduk pada perintah Bengcu. Itu pun tak sukar wanita baju kuning tertawa dingin. Tetapi dikhawatirkan sebelum terang tanah Bengcu tentu. Sukar untuk membasmi kami semua. Entah kalau sampai, menemui kegagalan, bagaimana tindakan Bengcu? Ketua Benggak rupanya menyadari kalau termakan tipuan Si Ula M. untuk membangkitkan rangsangan kemarahan lawan. Tetapi wanita itu dingin saja menjawabnya, jika sebelum terang tanah, aku tak dapat menghabiskan jiwa kalian semua, aku akan tinggalkan tempat ini. Dalam tiga tahun lamanya aku takkan melaksanakan rencanaku untuk menguasai dunia persilatan. Si Ula M. tersenyum, syarat yang Bengcu ajukan itu memang lebih eringan tetapi waktu tiga tahun itu bukanlah sedikit. Entah bagaimana nanti perubahan di dunia persilatan. Mungkin suhu Bengcu belum meninggal dan muncul kembali. Mungkin muncul pula tokoh lain yang menggemparkan. Ah, tetapi bagaimanapun halnya, ucapan Bengcu itu sudah merupakan janji yang terhormat. Wanita baju kuning itu pelahan-lahan mulai mengangkat tangannya yang berkulit putih. Serunya, yang pertama, aku ingin mim bunuhmu. Karena Bengcumi memberi penghargaan sedemikian besar, terpaksa aku pun akan melayani. Tapi sebelum turun tangan, aku hendak mengajukan dua patah kata dulu. Terpaksa wanita itu turunkan lagi tangannya, apa? Lekas bilang. Entah dalam pertempuran ini, kita berkelahi satu lawan satu atau secara berubutan? Kau yang mengajukan rencana dan kau yang menetapkan acaranya. Satu lawan satu, atau rombongan lawan-rombongan, terserah saja kepadamu seru wanita itu dengan murka. Menurut himatku, baiklah kita bertempur satu lawan satu. Wanita baju kuning menyadari bahwa pertempuran satu lawan satu tentu mimakan waktu yang panjang. Sudah tentu hal itu tak menguntungkan pihaknya. Karena jika sampai terang tanah belum selesai, tentu ia kalah janji dan harus tinggalkan si Olim Esi. Cepat-cepat ia hendak terbicara. Tapi si Ulaem sudah lebih dulu berseru, partai pertama, biarlah aku yang menghadapi Beng Cu. Dan tanpa memberi kesempatan orang bicara lagi, si Ulaem terus memutar perkauk ya em seraya berseru, Harap Beng Cu hati-hati, aku akan menyerang. Buru-buru Tai Isian Su berteriak, Pui Si Cu, Si Cu sebagai tetamu, partai pertama seharusnya Loni yang maju. Tetapi si Ulaem memang sudah mengatur rencana. Tanpa menghiraukan teriakan pejabat ketua si Olim Esi itu lagi, ia terus menyerang ketua Beng Gak dengan jurus selia Coim. Jurus itu memang ganas, tapi masih mengandung kelonggaran kepada jiwa lawan. Tiba-tiba wajah wanita itu jadi berubah. Tubuhnya sedikit menggeliat dan tahu-tahu ia sudah menyingkir tiga langkah ke samping. Si Ulaem sudah menetapkan rencana. Jika wanita itu mempunyai kesempatan untuk menyerang, tentu celakalah ia. Maka bagaikan bayangan, ia terus merangsang lagi. Tetapi gerakan wanita baju kuning itu luar biasa cepatnya. Betapapun cepatnya si Ulaem melancarkan serangannya berantai, namun wanita itu tetap mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Tetapi anehnya, dia tak mau dan tetap mengawasi, tenang-tenang saja menunggu serangan kedua dari anak muda itu. Si Ulaem berotak cerdas. Melihat sikap wanita itu segera ia mengetahui zihati orang. Wanita itu tentu akan mempelajari bagaimana jurus-jurus ilmu pedang. Sekilas dalam benaknya. Jika lawan mempunyai rencana demikian, itulah kebenaran sekali. Ia hendak memainkan semua kepandayan yang dimiliki dengan pelahan, agar hari segera terang tanah. Setelah menetapkan rencana mengulur waklu, si Ulaem menarik pulang pedangnya dan berseru, aku masih mempunyai beberapa soal lagi yang terpaksa harus kuterangkan dahulu. Wanita baju kuning itu kerutkan dahinya. Seri wajahnya penuh dengan hawa pembunuhan. Katanya, kali ini merupakan kesempatan engkau bicara untuk yang terakhir kali. Si Ulaem tertawa, dalam pertempuran ini, kita bertempur sampai ada yang mati atau hanya berhenti apabila ada salah seorang yang terkena tutukan. Sudah tentu harus sampai mati. Tidak akan berhenti sebelum ada yang mati tukas wanita dari benggak itu. Si Ulaem menyadari bahwa kepandayanya masih kalah. Maka ia tak mau sampai diserang dulu. Hati-hatilah, bengcu, aku hendak lancarkan serangan kedua. Jauh lebih dasyat dari jurus pertama tadi serunya sambil bersiap tetapi tak segera menyerang. Mengapa engkau banyak mulut bentak wanita itu dengan marah? Ah, maksudku hanya hendak menjelaskan lebih dahulu untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tak benar. Ia menutup kata-katanya dengan lancarkan jurus etkat motian atau sebatang pilar menyanggah langit. Pedang menukik atas kemudian berhamburan mencurah ke bawah. Gerakan hampir sama dengan jurus permainan pedang kuneng lintian atau Pek Kiong Kipei. Sekalian orang yang melihat gerakan pedang si anak muda, mau tak mau terbelalak heran. Permainan pedang itu benar-benar mengagumkan sekali. Bahkan si wanita baju kuning sendiri pun agak terkesiap. Tau-tau ia mi lesat ke samping. Gerakan menyingkir ketua Beng Gaka itu amat gesit sekali. Tetapi ternyata pedang si Ulayem luar biasa cepatnya. Ujung pedangnya berhasil menusuk robek baju si wanita. Si Ulayem sendiri pun kesima. Ia tak menyangka bahwa permainannya pedang kini bertambah maju sedemikian hebatnya. Serentak besarlah nyalinya. Jurus ketiga yang akan kulancarkan ini lebih ganas lagi, harap Beng Cu berhati-hati serunya. Saat itu wanita baju kuning belum dapat menenangkan rasa kejutnya. Mendengar seruan anak muda itu, diam-diam ia tergetar. Pikirnya. Dua kali. Jika aku sampai terluka oleh anak itu, betapa aku hendak menyembunyikan mukaku nanti. Cepat ia gerakan tangannya menempar. Tampaknya pelahan sekali tamparan itu tetapi angin yang melanda Si Ulayem bukan kepala luhebatnya. Si Ulayem menyadari bahwa ia tak mampu adu kekuatan. Namun kalau menghindar ia khawatir akan dicecer serangan sehingga ia tentu dikuasai lawan. Tiba-tiba ia mengambil keputusan. Ia salurkan seluruh luhekangnya ke tangan kanan dan pedang perkau kiam segera disongsongkan minusuk. Cis-cis, terdengar bunyi mendesis tajam dan perkau kiam terasa mendapat tekanan keras. Untuk meringankan diri, Si Ulayem mengikat ke samping. Pemancaran tenaga iwakang dari si wanita baju kuning memang bukan olah-olah bebatnya. Tetapi berhadapan dengan pedang pusaka perkau kiam yang luar biasa tajamnya, serangan tenaga sakti wanita itu pun terpecah juga. Tiba-tiba Si Ulayem merasakan sekujur tubuhnya tergetar seperti diangkat ke atas kemudian dilemparkan ke tanah. Dadanya terasa remuk, darah bergolak keras dan matu berkunang-kunang. Perkau kiam hampir terlepas dari cekalannya. Sesungguhnya, ketua benggak itu telah melancarkan enam bagian dari tenaga luhekangnya. Diaem-diaem ia kagum juga karena pemuda itu tak sampai pingsan. Jika anak itu dibiarkan hidup tentu berbahaya sekali. Sekali menggeliat, wanita baju kuning itu melesat menghampiri Si Ulayem dan terus hendak menusuk dadanya. Saat itu Si Ulayem sudah tak berdaya lagi. Walaupun jari Si Wanita sudah hampir mengenai, dia tetap tak bergerak. Hanya ketika jari itu benar-benar hampir menyentuh dadanya, tiba-tiba ia rubuh terjerembab ke belakang. Sepintas pandang, tampaknya dia seperti terkena tutukan jari Si Wanita. Tetapi Si Wanita itu sendiri terkejut karena tak merasa sudah mematuknya. Mengapa pemuda itu tahu-tahu jatuh sendiri? Beluk, begitu punggung Si Ulayem jatuh ke tanah, dia terus berguling-guling ke samping dan melenting ke udara seraya berseru nyaring, perang menghalalkan segala macam tipu siasat. Makin licik makin bagus, sambil meluncur ia taburkan pekau Kyaem dalam tai tu tepeng atau malaikat menjaring tanah. Jurus yang paling ganas dari ilmu pedang Tatmosa M. Kyaem. Wanita itu terkejut ketika Miliat Si Ulayem melenting ke udara. Belum sempat ia menenangkan hatinya, segumpal gelombang sinar pedang telah menimpa kepalanya. Bukan kepalang kejut ketua benggak itu. Seumur hidup belum pernah ia menyaksikan permainan pedang yang sedemikian hebatnya. Dalam gugup, ia buang tubuhnya ke belakang. Sayang, karena terluka dalam maka Si Ulayem tak dapat mengembangkan ilmu pedang itu dengan sepenuhnya. Dan lagi, sejak menerima ajaran dari Kak Bong Taisu, baru pertama kali itu ia menggunakannya. Maka ia belum memahami benar-benar segala perubahannya. Ketiga kalinya, wanita baju kuning itu bukan olah-olah saktinya. Gerakannya. Seperti kilat menyambar. Dengan demikian dapatlah ia lolos dari ancaman sebuah ilmu pedang pusaka warisan jaman dahulu yang sakti. Andai kata kepandaian Si Ulayem lebih tinggi sedikit dari sekarang dan dia sudah lebih memahami inti perubahan ilmu pedang itu, betapapun. Saktinya wanita itu, tak mungkin dia dapat lolos dari bencana maut. Ternyata Si Ulayem tadi menggunakan siasat. Menyadari bahwa dirinya telah terluka dalam sehingga apabila sampai diserang wanita itu sekali tentu nyawanya melayang, ia segera gunakan siasat, ia pura-pura terluka parah. Begitu jari si wanita menutuk, ia lalu jatuhkan dirinya ke belakang, bergulingan dan terus melambung ke udara dan lancarkan serangan dasyat. Tetapi ternyata rencananya telah gagal. Si wanita baju kuning masih dapat lolos. Karena terlalu banyak menggunakan tenaga, ketika melayang turun ke tanah, Si Ulayem terus muntah darah. Oni Tohut serutai Isiansu, harap Uwisicu beristirahat dulu. Biarlah Loni yang melayani Liesicu itu. Si Ulayem menyadari keadaan dirinya yang terluka itu. Ia harus beristirahat memulangkan tenaga dalam, kemudian dengan mengandalkan kesaktian ilmu pedang tatmosa M.K.M., kemungkinan ia dapat mengundurkan si wanita baju kuning. Selain itu, kiranya hanya Lemkoai dan Pakkoai yang mampu menghadapi ketua Benggak. Tetapi ia sungkan mengatakan hal itu kepada Taiyi. Setelah merenung sejenak, baru ia berkata, Taiyi Su adalah pimpinan gereja, sebaiknya jangan tergesa maju dulu. Tiba-tiba ia mengganti suaranya dengan nada berbisik, tadi berkat menggunakan pedang pusaka Sio Limsi. Wampu telah berhasil memberantas kecongkakan wanita itu. Walaupun Wampu terluka, tetapi tujuan Wampu telah terlaksana. Sekarang yang penting harus dapat mimbakar hati Lemkoai dan Pakkoai agar mau turun tangan. Dalam dunia persilatan dewasa ini, kiranya jarang yang mampu menandingi kesaktian wanita Benggak itu. Asal kedua lociampu itu mau bersatu melawannya kemungkinan dapat mengimbangi wanita itu yang penuh siasat licik, tak perlu kita menuruti perjanjiannya. Dalam kedudukan sebagai ketua Benggak, jika tak terjepit bahaya dia tentu tak mau milanggar janjinya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi, Wampu menghormati kejujuran Loe Siansu. Tetapi pertempuran Malaem ini bukanlah menyangkut kepentingan Siansu seorang, tetapi nasib dari seluruh dunia persilatan. Maka tujuan kita bukanlah hanya menurutkan kepanasan hati untuk mengadu keunggulan ilmu saja. Tetapi yang penting ialah untuk menjaga kelangsungan hidup dunia persilatan. Dalam hal ini Wampu minta agar Loe Siansu jangan terpengaruh oleh sepatah dua patah kata dalam perjanjian itu. Baiklah, kata ketua Siaw Lim Si itu dengan kerut wajah bersungguh. Sebenarnya ia hendak miminta penjelasan tentang keterangan Siaw Lim mengenai ilmu pedang yang digunakan tadi, tetapi karena melihat mulut pemuda itu mengumur darah, ia tak berani mengganggunya lagi. Dalam pada berkata-kata itu, Matthew Siaw Lim tetap mencurah ke arah si wanita baju kuning. Kuatir wanita itu akan mengadakan gerakan lagi. Tetapi ternyata wanita itu masih tertegun mim bayangkan ilmu pedang yang dimainkan Siaw Lim tadi. Maka dia pun tak berani sembarangan bergerak menyerang lagi. Ia mim bisiki muridnya si nona baju merah dan si Oye Aucu. Rupanya ketua benggak itu tengah merencanakan sesuatu. Apalah yang dikatakan Siaw Lim Mima NG benar. Ilmu pedang tatmosa M. Kya M. telah meredupkan kecongkakan si wanita baju kuning. Si Oye Aucu berpaling ke belakang. Dilihatnya para paderit telah mengatur diri lagi dalam barisan lohontin. Si Oye Aucu segera masuk ke belakang menghampiri ke tempat Oye Aucu dan Pak Oye. Kedua tokoh yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada zamannya mereka malang melintang dahulu, saat itu berdiri berjajar sambil mengurut-urut jenggot. Wajah mereka tetap dingin dan serius. Agaknya merasa acuh tak acuh akan pertempuran maut yang dilangsungkan Si Oye Aucu dengan ketua benggak tadi. Shin To Ako, kata Si Oye Aucu setelah tiba di tempat Lame Ko Ae, bagaimanakah pendapatmu tentang permainan pedang yang kugunakan menempur ketua benggak tadi? Lame Ko Aishin Kimi nyeringai senyum, hebat dan aneh, tetapi tak cukup tenaganya. Dalam menyerang bagian penting tubuh lawan, lamban dan kurang tangkas gerakannya. Jika jurus itu aku yang menggunakan, tentu dia sudah putus kepalanya. Si Ula M. tertawa, memang kepandayan dan tenaga iwakang To Ako, amatku kagumi sekali. Tetapi entah apakah dalam ilmu pedang To Ako juga lihai? Pedang merupakan sumber dari segala ilmu senjata. Sudah tentu sejak dulu aku telah paham. Serentak Si Ula M. menyerahkan pedang pekau kiamnya, tadi Si Ote telah menderita luka dalam yang cukup berat. Mungkin sukar untuk turun gelanggang lagi. Untuk sementara waktu Si Ote akan serahkan pedang pusaka ini kepada To Ako untuk menghadapi wanita itu. Bagaimana To Ako? Sejenaklah M. ko Aimi mandang kepada Pak Ko Aimi lalu menyambuti pedang pusaka itu. Ujarnya, sudah 60 tahun aku tak pernah menggunakan senjata dalam pertempuran. Dari nada ucapan itu, Si Ula M. dapat menduga bahwa sebenarnya LEM ko Aimi sudah dihinggapi rasa gentar terhadap si wanita baju kuning. Diaem-diaem Si Ula M. mengatur siasat. Ah, jika tidak ku bangkitkan kemarahannya, dia tentu tak mau keluar gelanggang karena takut.